Resultan gaya Jumlah semua gaya yang bekerja pada suatu benda dinamakan resultan gaya. Bila dua buah gaya, F1 dan F2, bekerja pada benda, maka resultan gayanya adalah hasil penjumlahan vektor F1 dan F2. Penjumlahan dua besaran vektor dapat ditunjukkan pula dengan anak panah. Bila F1 sebesar 3 N ke arah kanan dan F2 sebesar 2 N ke arah kiri, maka hasil penjumlahan vektornya adalah 1 N ke arah kanan. Hasil penjumlahan vektor ini disebut pula resultan gaya. Diberi lambang FR Contoh soal Bila A dan B mendorong meja ke kanan dengan gaya masing-masing sebesar 10 N dan 15 N, sementara C mendorong meja ke kiri dengan gaya sebesar 10 N, tentukanlah resultan gaya yang bekerja pada meja. Jawab Diagram vektor masing-masing gaya ditunjukkan pada gambar ini. Kita dapat menjumlahkannya sehingga memperoleh hasil resultan gaya adalah 15 N ke arah kanan. Keadaan keseimbangan terjadi pada sebuah benda bila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Jika A dan B mendorong meja dengan arah saling berlawanan dan masing-masing memberikan gaya 10 N, maka resultan gaya yang bekerja pada meja adalah 0. Meja dikatakan berada dalam keseimbangan. Hal ini ditandai dengan tidak bergeraknya meja. Jangan lupa like, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe, share dan subscribe. Terima kasih.